Jalan-Jalan Keluarga Tapi diceritakan saja tidak sedang jalan-jalan karena ini masa pandemi PPKM Jadi diceritakannya dari rumah Ini rumah halaman saya dan nanti jangan kaget kalau ada soundtrack aneka binatang yang berkokok atau bersuara Pelajaran mengenai keluarga Bukan mau bercerita soal jalan-jalannya gitu ya Tapi supaya pelajaran mengenai keluarga ini tidak disampaikan secara formal Kayak memberikan ceramah Tapi dalam sebuah cerita Waktu saya istri dan anak nomor tiga Kita pergi ke Hongkong Berbicara Hongkong Kota metropolitan dengan aneka gedung pencakar langitnya Yang seperti banyaknya pohon di hutan Jika disebut hutannya pencakar langit Saya sudah beberapa kali ke Hongkong Dalam berbagai macam urusan Nah inilah hebatnya anak-anak milenial gitu ya Saya beberapa kali ke Hongkong Anak belum pernah gitu Tapi anak itu bisa memimpin perjalanan kita Pak kita makan disini ya Pak kita kesini ya gitu Di Google gitu ya Ini di Instagram Ini restorannya enak banget Ratingnya bagus Kita kesana naik apa Wah dia buka gadgetnya Kita naik tram nomor sekian Kita naik bus nomor sekian Nunggu gak lama busnya Dia buka lagi gadgetnya Lima menit lagi nyampe Kok tau kita orang tua ini Ya memang harus mengakui Anak jaman sekarang itu hebat banget gitu ya Dan sebenarnya kita juga punya alat yang hebat ya Namanya smartphone Namanya smartphone itu smart banget ya Dimana gadget kita HP kita bisa dikoneksi dengan Sistem transportasi di negara itu Dengan appsnya Sehingga kita tahu ya Anak bisa tahu Untuk pergi kesana Naik bus nomor berapa Dan bus itu sekarang sedang dimana Berapa menit lagi nyampe Pas kita orang tua tergagak-gagak Untuk mengikuti kemajuan teknologi Atau apps tersebut Anak sekarang memang punya kepalian luar biasa Dalam mengakses dan menggunakan Alat-alat canggih Di tangan mereka Smartphone Kita punya smartphone juga Ibu-ibu juga punya Dipakainya buat foto Foto dan foto Upload dan foto Berbagai macam pertanyaan Bisa dicari disitu Gak nanya juga sama Gadgetnya yang adalah smart banget gitu Yang lebih profesor Tanya apa aja bisa dijawab Dan hebatnya sekarang ini anak ya Waktu ini kejadian cerita ini Anak saya sudah Mau kuliah Malah ya sudah SMA Namun sekarang jangkan SMA Karena SD aja Mereka sudah punya kemampuan Yang luar biasa Ketika orang tua Ada masalah dengan gadgetnya Dia tanya sama anaknya Yang masih SD Ada masalah dengan gadgetnya Dia cari anaknya Anaknya yang membetulkan Dan membenarkan Melihat kondisi seperti ini Tentu harus ada Perubahan mental Dan sikap orang tua Terhadap anak Jangan anggap anak itu bodoh Emang dia gak banyak ngomong Tapi diem-diem Pinternya luar biasa Ditanya apa aja ngerti Kalau gak ngerti Dia tahu Dari mana cari jawabannya Sehingga seperti anak mahatau Karena kalau dia gak tahu Dia dengan sepatnya Google Cari jawabannya Lalu bisa memberikan Saya berkali-kali ke Hongkong Dipimpin sama anak Yang tidak pernah ke Hongkong Wah kita makan disini Wah kita pergi Naik MRT Sambung dengan bus Jalan kaki Sampailah di restoran yang B7 Dan ada sebuah tulisan besar Tulisannya apa? Via Close Today Jadi rupanya Si pemilik toko Tidak mengupdate statusnya Baik di Instagram Atau sosmednya Jadi udah pergi jauh-jauh Tutup gitu Gimana sikap kita Menghadapi keadaan seperti itu? Kita gak boleh Orang tua tuh gini Eh kamu nih Pesaya gadget Ini hasilnya begini nih Gimana jalan Nanti berantem Akhirnya anak Tidak mau pergi Dengan orang tuanya Ah pergi sama Tapan aja deh Jadi Waktu itu kejadian Saya bilang sama anak Dalam dunia ini Gak ada yang kebetulan Wah jadi justru Justru masuk sebuah nilai Ya Mengajarkan sebuah nilai Nilai apa? Dalam dunia ini Gak ada yang kebetulan Segala satu terjadi Pasti ada alasan Pasti ada maksudnya Ini kan sebuah nilai Sebuah nilai yang tidak Mendapat konteks Untuk misalnya Di rumah Lalu Nah sini Papa mau ngajar Mengenai nilai kehidupan Anak bisa berkata Dalam hati Gak enak Punya orang tua Motivator Ngoceh melulu Ketika dalam kejadian seperti itu Kita ngomong sebuah nilai Bahwa segala satu terjadi Ada maksud dan tujuan Coba Sekarang sudah disini Cari lagi Search lagi Lokasi terdekat Ada gak Cafe restaurant yang bagus Sebentar pak Sebentar Dengan cepatnya Ada pak Di dekat sini ada yang bagus juga Wah Makan disitu Gak nyesel nih kesini Betul kan Jadi Anak Canggih Tapi dalam situasi-situasi tertentu Kitalah orang tua Yang masih tetap memegang nilai-nilai Jangan sampai nanti Kita ngomel Kita marah Anak jadi marah Jadi berantem Dan anak tidak mendapatkan Nilai-nilai kehidupan Ketika Dalam situasi seperti itu Lalu kita berkata Sebuah nilai Bahwa Segala satu terjadi Ada maksud Alasan Dan tujuan Nah itu sebuah nilai Yang menjadi Akan dihidupi oleh si anak Tentu hidup berlanjut Dan kejadian serupa Akan terjadi Apapun kejadiannya Ingat Kejadian demi kejadian Pengalaman demi pengalaman Karena nilai Itu bukan hanya Didengar lalu Masuk Gak bisa Sebuah nilai itu Akan berakar Menjadi karakter Perilaku Sikap hidup Ketika Dialami Dialami Itu bicara nilai Demikian juga Bicara kemampuan Saya membaca artikel Mengenai neuroscience Soal sinapsis Sinapsis itu Kemampuan yang bukan DNA Jadi misalnya Bapaknya musik Kakeknya musik Lalu anak punya DNA musik Memang punya kemampuan hal itu Berlatih sebentar Ya bisa Tapi kalau anak yang memang Kakeknya Ayahnya secara DNA Gak punya kemampuan musik Ketika dia belajar soal musik Itu baru enter data Enter data ke otaknya Waktu dia latihan Di otaknya itu ada neuron-neuron Yang belum tersambung Satu dengan yang lain Neuron-neuron cadangan Yang jumlahnya miliaran Di otak kita Dengan enter data itu Juga belum ada apa-apa Tapi ketika dia mulai latihan Ya belum terjadi apa-apa juga Latihan berkali-kali Dengan senang hati Ternyata itu neuron satu dengan lain Mulai menyambung Makin banyak berlatih Makin banyak kejadian Makin dinikmati Itu akhirnya terbangunlah Jaringan antar neuron Yang disebut sinapsis Yang membangun Satu buah fungsi Fungsi musik Fungsi public speaking Maka banyak coach Motivator Berani berkata Saya bisa ajarkan apa saja Sehingga Anda bisa Menjadi satu Kemampuan Di dalam diri Anda Wah yakin banget nih Bisa menciptakan Sebuah kemampuan Karena dasarnya adalah Di otak ini Ada neuron cadangan Yang bisa dibangun Dari fungsi tertentu Asal itu Berkali-kali Konsisten Jangka panjang Dengan senang hati Ini kita bawa juga Dalam keluarga parenting Atau parenting Ya dalam diri anak Anak perlu mengalami berkali-kali Perlu latihan berkali-kali Dengan senang hati Maka orang tua Memotivasi Ini kalau bicara Membangun kemampuan anak Hal yang sama Ketika berbicara Membangun nilai-nilai hidup Di dalam diri anak Jangka panjang Konsisten Orang tua juga Melakukan nilai itu Dengan senang hati Artinya Anak mendapat Teladan Ya karena itu Mari kita menjalani hidup ini Dengan nilai-nilai Dan hari ini nilainya sederhana Apapun yang terjadi Ada alasan dan tujuan Karena itu Apapun yang terjadi Tetap bersyukur Antusias Optimis Bahagia Dengan demikian Kita mewariskan Kehidupan Yang bernilai Untuk generasi Selanjutnya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton